Kita ke kabar lain, pemisah 8 platform digital resmi diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena tidak mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup private. Keputusan ini mengecewakan sejumlah pihak, salah satunya atlet e-sport yang selama ini mengharumkan amabangsa melalui berbagai turnamen e-sport dunia. Mulai kemarin, 8 aplikasi ini diputus karena tidak dapat mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Komenkominfo. Beberapa aplikasi PSE lingkup private yang resmi diblokir, yakni Yahoo Search Engine, Steam, Dota, Counter-Strike, Epic Games, Origin.com, Sender.com, dan Paypal atau situs transfer uang lintas negara. Diblokirnya 8 aplikasi itu membuat para gamers kecewa. Mereka mengaku merugi karena sudah ada nilai investasi dan saldo yang mengendap di akun aplikasi tersebut. Sangat sedih dan kecewa juga. Kenapa? Karena tentunya game-game itu kan sudah dimainkan dari lama dan juga ada nilai investasi yang kita berikan di dalam games itu lewat top-up di games. Nah, dengan top-up di games itu kan kita menyimpan uang yang ada di dalam games. Kita berinvestasi terhadap gamesnya, terhadap karakter yang kita miliki di dalam gamesnya. Nah, sekarang kalau misalnya gamesnya itu diban, itu kan otomatis kita nggak bisa main lagi. Dan yang paling merasakan itu sebenarnya adalah untuk turnamen-turnamen esportsnya. Karena banyak sekali turnamen esports yang skalanya itu besar, baik itu internasional maupun nasional, itu sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Sebelumnya pemerintah melalui Kemenkominfo telah memberikan batas waktu hingga 20 Juli 2022 bagi penyelenggara sistem elektronik untuk segera mendaftar. Saya rasa kami mengundang PSE baik yang domestik maupun asing lingkup privat untuk segera melakukan pendaftaran. Menurut Kominfo, pendaftaran penyelenggara sistem elektronik itu perlu dilakukan agar mereka mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah, seperti yang tertuang di dalam peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.